Sofda TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Hanya ada satu Nah tadi Ustadz kebetulan Pada penanyaan sebelumnya itu Ngemukakan tentang Fatwa Mui Ini juga ada terkait dengan Fatwa Mui Tentang perdagangan mata uang asing Nah saya sebenarnya sebelumnya itu Menganggap ya Kot-angkot riba gitu ya Perdagangan mata uang asing gitu Tapi kemudian Tawaran yang disampaikan melalui TV Televisi Nah bahwa Sekarang malah Perdagangan mata uang asing itu sudah halal gitu Nah itu berdasarkan Fatwa Mui Ini bagaimana Apa pandangan Ustadz Terkait dengan Perdagangan mata uang asing ini Terima kasih Ya Pertanyaannya bagaimana pandangan saya Dalam Hukum Perdagangan Mata uang asing Ya Sebetulnya Hadis Nabi sudah menjelaskan Bahwa Hukum ini sudah jelaskan Melalui hadis Nabi Di ucapan Nabi Maka dibolehkan Karena salah satu kebutuhan kita adalah Menukar uang kita Dengan uang Negara lain Dalam membelanja Kebutuhan pada Negara tersebut Maka tentu pasti ada hukumnya Di dalam Islam Maka dibolehkan hukum asalnya Karena Nabi mengatakan Saratnya Apabila komoditi Ribawi ini Berbeda jenisnya Maka Nabi Misalkan harus Tunai Jadi dia dibolehkan Tapi Nabi menjelaskan Bahwa saratnya harus Tunai Ya Misalkan Tunai itu Rupiahnya Kita serahkan Di tempat transaksi Dan Dolarnya pun diserahkan Di tempat transaksi Maka inilah sarat Yang jelaskan Nabi Maka memang Hukum asalnya Dibolehkan Tetapi Jika tidak tunai Maka berarti Sudah bertentangan Dengan hadis Nabi Wallahu ta'ala Ya Berarti kalau yang Di Pasar Pasar Ada di Perusahaan-perusahaan Futures Yang disitu dia Trading Jual beli Mata uang asing Tapi Tidak ada Tidak ada Serah terima Secara tunainya Itu berarti Tidak bisa Serah terima itu Jadi hanya Seperti Apa itu Angka aja Angka Apa Lihat Bahwa Kurs Kurs Dollar Hari ini Naik Turun Nah disitu kita Beli di titik segini Kita jual di titik segini Terus Aplikasi Bentuknya Iya Betul Nah Jika kita Perdagangkan Menggunakan Aplikasi Ini bagaimana Hukumnya Apakah betul Ada Uang Realnya Dan Kemudian Apakah betul-betul Tercatat Di rekening kita Karena Pencatatan Di perbankan Itu Para ulama Menjelaskan Itu juga Termasuk Kita sudah Menerimanya Jika langsung Itu dianggap Tunai Misalkan Kita langsung Menjual Ya Dollar kita Dan langsung Masuk Rupiahnya Ke rekening kita Transaksi itu Berarti Antara Pencatatan Di perbankan Itu dianggap Tunai Jadi memang Ada Masuk Ke rekening kita Tapi Jika tidak Maka Ya Allah Kalau menggunakan Aplikasi Aplikasi tertentu Saya rasa itu Tidak ada Serah terimanya Yaitu hanya Memperdagangkan Yaitu bisa jadi Mengarah pada Judi Tidak ada Serah terimanya Jual Beli Jual Beli Tapi tidak ada Serah terimanya Hanya perbedaan Sisa Selisih harga Saja yang nanti Diakumulasi Itu yang Dimasukkan Ke rekening kita Maka itu Hakikannya adalah Judi Allah Tuhan